Halo, DBSK mencinta film, apa kabar kalian? Kali ini saya akan membahas alur film yang banyak sekali di-request oleh sahabat DBSK. Nah, film ini berkisah tentang seorang remaja yang bekerja di sebuah warnet. Dia terobsesi untuk memuasai ilmu yang berhubungan dengan dunia perhikingan. Obsesinya itu dilandasi untuk balas dendam dengan sekelompok hacker yang telah membunuh ayahnya. Nah, jadi bagaimana kisah remaja tersebut untuk membalaskan dendam dari pembunuhan ayahnya? Yuk, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berjudul 20 Hacker yang rilis pada tahun 2021. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jae Min yang sedang berbicara dengan salah satu pria yang merupakan salah satu anggota dari Biro Kamanan Cyber. Ayah Jae Min ini merupakan seorang CEO yang salah satu perusahaan dia mati karena dibunuh oleh salah satu retas yang cukup handal. Retas tersebut memiliki ribuan server sehingga sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Sebenarnya Jae Min sudah menyewa seorang untuk menangkap orang yang membunuh ayahnya. Namun, hingga kini hal tersebut tidak membuahkan hasil. Untuk itu, dari sini dia memutuskan untuk belajar dan mendalami ilmu yang berhubungan dengan dunia perhikingan. Nah, dengan kesungguhan dan niat yang kuat, dia pun pada akhirnya menjadi seorang hacker yang sangat jago. Orang ini merupakan tokoh utama dalam film ini, coy. Dia adalah murid SMA yang cukup fenomenal di kalangannya. Kecerdasan serta ketampanan yang dimilikinya membuat jadi murid nomor satu, Namun, semuanya berubah ketika salah satu orang murid yang bernama Lee mendadak terkenal. Dan tentunya, semua itu tidak terlepas dari ketampanan yang dimiliki olehnya. Bahkan, saking terkenalnya, mampu mengalahkan kepopuleran yang dimiliki oleh Jae Min. Menurutnya, kepopuleran Jae Min semakin terasa ketika wanita yang dicintainya yang bernama Jung Hee Lebih memilih Lee sebagai pria idamannya, padahal Jae Min ini adalah teman dekatnya sejak lama. Cuman karena Jae Min tidak berani mengungkapkan perasaannya, Jung Hee pun hanya menganggap teman dekat saja dan tak lebih dari itu. Kemudian, tampaklah sosok pria yang bernama Leo dan seorang wanita yang bernama Hiso. Mereka sedang melakukan aksi peretasan terhadap salah seorang pria yang tidak lain adalah Jae Min. Mereka berdua ini juga seorang hacker yang memiliki kelompok yang mereka namai dengan nama Better World. Nah, di sini, diam-diam Hiso mulai mencari tahu tentang Jae Min dan mulai tertarik dengan prestasi yang dimiliki oleh Jae Min. Yang mana nantinya Jae Min akan mereka rekrut menjadi anggota di Better World. Jae Min ini bekerja sebagai operator di sebuah warnet dan jika dilihat dari segi warnet tersebut, lumayan bagus juga ya guys. Sangat oke lah buat untuk main game dan juga buat nugas sekolahan. Karena dari sifat fasilitas, sangat mengumpuni dan sangat nyaman sekali kelihatannya. Di sini Jae Min melancarkan aksinya yang mana di sini dia menunjukkan bagaimana kejahatan dunia cyber beraksi dan dia menggunakan nama samaran bernama Hex. Di tengah-tengah aksinya, Jae Min mendapati sebuah pesan dari orang misterius yang bernama You Know What. Yang intinya, orang misterius ini menangtang skill yang dimiliki oleh Jae Min dan You Know What ini merupakan seorang hacker yang membunuh ayah Jae Min. Namun di saat Jae Min akan menunjukkan skillnya kepada orang tersebut, tiba-tiba wanita cantik Ju He datang lalu mengajak Jae Min untuk menemani dia minum sekaleng plus segar. Karena Jae Min aksir sama Ju He, tentunya dia tidak akan mampu menolaknya. Namun pada faktanya, si Ju He ini tidak pekacoy. Kalau dia itu sedang disukai oleh si ganteng Jae Min, malah lebih memilih Li untuk menjadi pacarnya. Nah, ternyata setelah ditanya-tanya lebih dalam, Ju He ini suka dikarenakan Li tidak memilih-milih golongan untuk menjadi penggemarnya dan lebih santun sehingga menjadi murid kesayangan para guru. Oleh karena itu, banyak wanita yang menyukainya. Nah, singkat cerita, Jae Min berselancar di dunia maya. Secara tiba-tiba, dia mendapatkan sebuah pesan dari seorang yang izinya telah diterima menjadi anggota Better World. Orang tersebut memerintahkan Jae Min untuk segera datang pada salah satu ruangan yang ada di gedung tersebut. Dan tiba-tiba, Li telah berada di belakang Jae Min. Dan jika dilihat-lihat, Li ini mencoba untuk memata-matai Jae Min untuk urusan menegakkan sebuah keadilan dari para hacker jahat. Oke, lanjut. Untuk menuju ke sebuah gedung yang ditujukan oleh kelompok Better World, Jae Min diharuskan untuk melewati sebuah lorong. Nah, di lorong inilah Jae Min melihat sesuatu wanita berbeju putih yang rupanya wanita tersebut adalah Joo Hae. Ayah Joo Hae yang bernama Pak Dae Kyung sedang berbicara dengan salah satu teman sekolahnya yang bernama Min Ho. Dan dia merupakan seorang investor di dunia kriptokrensi. Min Ho ini meminta Kyung untuk investasikan uangnya pada sebuah perusahaan bernama Constatria. Awalnya Pak Dae Kyung ini menolak namun pada akhirnya dengan mulut Jahanam yang dimiliki Min Ho pada akhirnya Pak Dae Kyung tergiur. Kemudian Min Ho meminta kepada Pak Dae Kyung untuk menghadiri sebuah seminar yang dimana di dalam seminar tersebut Min Ho akan menerangkan kepada calon investornya tentang seluk beluk investasi di dunia kripto. Jae Min dan juga Joo Hae telah sampai di merkas Better World dan ternyata para anggota Better World merupakan teman sekolahnya sendiri yaitu Leo dan Haiso. Leo mulai menjelaskan tentang visi-misi yang dimiliki oleh aliansi Better World ini yang pada intinya ingin dunia menjadi lebih baik melalui sebuah peretasan. Melalui aliansi yang mereka buat ini, mereka berencana membantu para hacker baik untuk melawan aliansi para hacker jahat. Pada awalnya terjadi sedikit ketegangan di antara mereka yang mana Jae Min meremehkan kemampuan aliansi Better World ini hingga pada akhirnya Haiso mengungkit kembali kasus kematian ayah Jae Min dan Haiso juga menjelaskan tentang Jae Min bahwa dia juga ingin membantu Jae Min dalam menangkap pelaku pembunuhan ayahnya. Nah mulai dari sini tim baru Better World ini terbentuk kemudian Jae Min mendapat panggilan dari Joo Hae yang mengabarkan bahwa ayahnya yaitu Pak Dekyung hendak mengikuti sebuah investasi saham yang mana uangnya saat ini akan digadaikan dengan sebuah koin kripto currency. Melihat hal itu Jae Min tentu tidak akan tinggal diam karena Jae Min tahu kalau koin yang akan diinvestasikan hanyalah koin scam yang dinaungi oleh Min Ho. Singkat cerita semindar pun dimulai Pak Dekyung tampak terheran-heran dengan apa yang dimiliki oleh sahabatnya dan semakin percaya dengan investasi kripto yang telah dijanjikan. Tanpa mereka sadari bahwa sedari tadi tim Better World telah melancarkan aksinya dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk menampilkan hasil kerjasama mereka dan saat Min Ho mempresentasikan perusahaan investasinya. Secara tiba-tiba lampu pun mati lalu proyektor presentasi menampilkan sebuah percakapan rekaman video CCTV yang intinya si investor tersebut akan melakukan sebuah penipuan terhadap para nasabahnya. Video tersebut tentu membongkar gedok mereka sebagai penipu ulung yang akan menipu para korbannya dengan investasi bodong. Hal itu pun menyadarkan Ayah Ju He untuk lebih berhati-hati jika ingin berinvestasi. Sementara itu di sisi lain tampak seorang hacker yang bernama Yuna Watt sedang menceritakan lebih dalam mengenai seorang yang bernama Hacks yang tidak lain adalah Jamin sendiri. Tapi di sini mereka tidak berhasil melacak dan mengetahui siapa orang dibalik Hacks ini. Di sisi lain, aksi peretasan yang dilakukan oleh kelompok Better World tentu menarik perhatian Biro Keamanan Cyber milik negara dan membuka mata bagi para investor untuk lebih berhati-hati dalam menginvestasikan hartanya. Namun di satu sisi hal tersebut tentu mengundang para hacker jahat untuk memburu para hacker baik dan hal tersebut tentu akan sangat berbahaya bagi keselamatan Jamin dan juga orang-orang yang ada di Better World. Singkat cerita malam pun tiba. Nah di sini Lee dan Jamin lagi nyantai di tempat nongkrong. Mereka sedang membicarakan mengenai siapa wanita yang mereka sukai dan sialnya Lee juga menyukai wanita yang disukai oleh Jamin. Sontak hal tersebut membuat hati Jamin menjadi remuk hingga sum-sum tulang belakang. Di pagi harinya perkataan Lee yang juga suka dengan Joo-hee masih melekat di dalam pikiran Jamin. Dan tiba-tiba Jamin dikejutkan dengan munculnya sebuah notifikasi bahwa You Know What memposting sebuah postingan baru mengenai sebuah pertukaran uang di perusahaan Songdo. Yang mana nasabah dari perusahaan tersebut akan menukarkan kuin kripto yang mereka miliki. Nah dengan ini Jamin rencana mencoba memancing You Know What untuk masuk ke dalam jebakannya. Dan mencuri koin-koin tersebut dan beradu skill dengan skill yang dimiliki oleh You Know What. Untuk itu Jamin pun meminta bantuan dari tim Better World. Leo dan Hiso yang peduli terhadap Jamin yang hendak dendam atas kematian ayahnya. Mereka pun setuju dan membantu Jamin. Pada akhirnya mereka pun melakukan sebuah persiapan untuk melancarkan sebuah serangan cyber terhadap perusahaan Songdo. Di sini Jamin memasukkan sebuah malware ke dalam server utama di perusahaan tersebut. Dengan malware itu nanti koin kripto milik para nasabah Songdo secara otomatis akan masuk ke dalam rekening Pak Dekyong. Jamin yang telah selesai memasukkan malware tersebut diketahui posisinya oleh satpam penjaga gedung sontak. Hal itu tersebut membuat posisi Jamin menjadi terancam. Beruntungnya Jamin memiliki bela diri yang cukup mengumpuni untuk melawan para penjaga gedung. Sehingga dia dengan mudah mengalahkan mereka lalu keluar dari gedung itu dengan selamat. Setelah Jamin keluar malware yang telah ditanamkan di server utama Songdo mulai bereaksi. Koin kripto dengan jumlah yang lumayan banyak masuk ke rekening Pak Dekyong. Dan orang-orang yang telah ditipu oleh perusahaan tersebut kemudian marah-marah. Pada akhirnya rencana Jamin untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya pun tinggal selangkah lagi. Di malam setelah aksi pertasan yang mengembarkan dunia tersebut. Yin Awad pada akhirnya menghubungi Jamin lalu memerintahkan Jamin untuk membawakannya sebuah USB drive yang berisi koin kripto yang telah diambilnya. Dan Yin Awad akan memberikan data atas kematian ayahnya sebagai pertukaran. Dan ternyata orang dibalik nama Yin Awad merupakan teman sekolahnya sendiri. Yaitu Li orang yang selama ini terlihat baik di depan umum. Tapi ternyata dia adalah seorang pembunuh. Nah semua itu didasari oleh rasa iri kepada Jamin sebelum Li menjadi populer di kalangan sekolah dia. Ia merasa bahwa kerja keras yang ia capek direnggut begitu saja oleh Jamin. Hingga akhirnya dia mampu mendongkrak popularitasnya dengan melampiaskan kekesalannya dengan membunuh ayah Jamin. Ternyata wajah gantengnya tersebut memiliki sisi gelap yang sangat mengerikan sampai rela membunuh ayah temannya yang hanya karena iri. Nah kemudian Li berniat mengambil kembali bitcoin yang sebelumnya diretas oleh Jamin melalui USB drive yang ia genggam. Ternyata USB tersebut diberikan sebuah malware yang dapat membackup data secara online dan otomatis sehingga sekarang data rahasia milik Li telah berada dalam kegagaman Jamin. Li yang tidak terima data rahasianya diretas dan disebarluaskan dia pun menyerang Jamin namun bukan Jamin yang tersingkir justru yang harus merasakan sakitnya adalah Li atas bantingan yang diberikan oleh Jamin. Dengan data rahasia dan kejahatan Li yang telah terbongkar, akhirnya Li ditahan atas apa yang telah dilakukannya dan aksi perkasan yang dilakukan oleh Better World pada akhirnya dikenang sebagai aksi perkasan yang paling berpengaruh dan mampu mengubah dunia khususnya cryptocurrency sehingga meminimalisir investasi yang berbau skam setelah apa yang telah terjadi. Akhirnya Jamin resmi pacaran. Begitu juga dengan Leo dan Hiso di akhir film diperlihatkan mereka yang hendak melancarkan misi selanjutnya dan film pun berakhir. Ternyata kelompok hacker yang bernama You Know What ini bukan Li saja ya. You Know What ini adalah sebuah organisasi hacker dengan aliran Black Hat yang bertujuan untuk memanipulasi perekonomian di seluruh dunia. Dan sejarah mengejutkan ternyata Leo adalah bagian dari You Know What yang diam-diam menyusup ke kelompok Better World demi kepentingan dari kelompok You Know What. Jika suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan yang telah request sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!